Suka atau tidak, efek negatif dari virus corona terutama kepada ekonomi harus diantisipasi secara serius oleh pemerintah. Perlambatan ekonomi global dipastikan akan sulit dihindari dikala banyaknya pusat perekonomian yang terpaksa lumpuh akibat virus corona. Lantas apa obatnya? Tidak lain, denyut nadi ekonomi butuh suntikan adrenalin yang lebih melalui sektor perbankan. Ya, obral kebijakan moneter terus diberikan, termasuk pemangkasan suku bunga acuan. Bank Indonesia sendiri sudah memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin menjadi 4,75 basis poin tahun ini. Namun permasalahan tidak berhenti sampai di sana. Percuma saja jika pemangku kebijakan mati-matian melonggarkan kebijakan tapi tidak segera disambut oleh para pelaku industri. Dengan harapan tentu transmisi daripada penurunan suku bunga BI ini bisa dirasakan oleh masyarakat. Tidak tanggung, pemerintah meminta agar perbankan bisa memberikan suku bunga di angka satu digit. Jika mengutip data uang beredar Bank Indonesia, transmisi suku bunga kredit oleh perbankan bisa dikatakan masih lambat. Di Januari 2019, rata tertimbang suku bunga kredit ada di level 10,88 persen, sedangkan di Januari 2020 sebesar 10,47 persen. Hanya turun 41 basis poin, padahal periode tersebut BI sudah turunkan bunga acuan hingga 100 basis poin. Dan juga penurunan kredit bisa ditransmisikan ke dalam pricing suku bunga kredit yang lebih murah. Percepatan penurunan kredit sangat dibutuhkan untuk menggenjot ekonomi dan pertumbuhan kredit yang sedang loyo. Maupun penurunan bunga itu bisa membantu meningkatkan kembangkan perekonomian Indonesia. Dan itu artinya kita didorong untuk lending dengan biaya yang murah, dengan bunga yang murah. Tetapi bagaimana kualitasnya? Dan untuk menjaga kualitas juga agar tetap dan tidak meningkatkan risk premium. Dan kita akan pantau terus ke depannya dan kita akan menjaga terus supaya bagaimana pertumbuhan ini masih tetap di level yang kita inginkan. Bukan tanpa aral, lampu kuning sudah bersinar terang. Di Januari tahun 2020, kredit perbankan masih tumbuh melambat di level 5,7 persen secara tahunan. Diharap dengan berbagai macam kemudahan ini, sektoril akan terus berekspansi melalui kredit yang lebih terjangkau. Namun jangan sampai segala kemudahan ini justru disalah artikan oleh pelaku usaha. Fokus utama harus tetap pada obat kuat melawan efek pelemahan dari virus corona.